Pertandingan Madura United melawan Persib Bandung telah berakhir, skor akhir 1-0 untuk kemenangan tim tamu. Gol tunggal Persib dikitakan oleh Nick Keeper jelang berakhir yang laga. Duel Madura United kontra Persib Bandung berangsung di Stadion Gelora Bangkalan, Madura. Di awal pertandingan, memang tim pangeran biru selalu memberikan serangan dan terduga kepada pertahanan Madura United. Akan tetapi anak asu Bojan Hodakini baru berhasil mencetak gol pada menit ke-85. Lewat tendangan bebas Ejra Walian yang sukses ditanduk oleh Nick Keeper ke pojok gawang Madura United. Saat Keeper, Satria Tama yang telanjut keluar dari posisinya gagal mengamankan bola. Skor berubah 1-0 untuk Persib hingga menit akhir. Selain kemenangan Persib Bandung, ada kabar gembira lagi karena melihat penampilan Rejalde Sanusa. Beg Persib Bandung yang saat ini terus meningkat dan konsisten untuk menjaga pertahanan Mom Bandung. Tentu ini merupakan kabar gembira karena performa Rejalde sebelumnya kurang maksimal dari klub lamanya yaitu Persija Jakarta. Namun saat dilatih oleh pelatih Bojan Hodak, dirinya kembali seperti masa emasnya di tahun 2018. Tentu saja, anak Jakarta ini akan membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi back hebat. Selain itu, walau dibesarkan oleh tim acan kemayoran, dirinya pun saat ini sudah merasakan kenyamanan di Persib Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!